Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Petani Netizen di Tanah Air Jadi saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian Yang tanaman yang dikastrasi sama enggak dikastrasi Biasanya saya menunjukkan di lapangan itu selalu dikastrasi semua Tapi ini kita coba pohon yang tidak dikastrasi Bahwasannya memang berbeda Ini adalah tanaman yang ditanam pada tanggal 1 Maret tahun 2018 Saat ini usianya 25 bulan Ini lihat buahnya ada 2 lingkar Berarti ada 3 lingkar 3 x 8 ada 24 tanden betina Dan ini varitas yang kita tanam kemarin Varitas BPKS 540 Dan ini untuk menunjukkan pelajaran buat kita Bahwasannya sebenarnya tanpa dikastrasi sudah menghasilkan buah Hanya ukurannya tidak didapat yang maksimal Nah jadi Bapak-Bapak mungkin Ibu-Ibu sekalian Sering juga didapati bahwasannya Oh kok ada bunga jantannya Ya ini memang kita kehendaki Kalau enggak ada bunga jantannya enggak terjadi penyerbukan juga Dan sangat kecil nanti perujetnya Ini kejagurannya Bagus Jadi bisa dilihat Mas beratandang kira-kira berapa itu prediksi? Apa Pak? Beratandang Beratandangnya pasti di bawah 3,5 kg Pak Agus Nah ini di pelepahnya pun kami hitung Pak pertambahannya Di hitung laju pertumbuhan pelepahnya Dan pelepah itu 2 itu memang benar adanya Dan ini memang bentuk Ya ini di pupuknya juga sama dengan yang dikastrasi Pak Agus Ini bisa kita lihat yang dikastrasi Oke Nah Bapak mungkin bisa melihat Bentuk bonggolnya Dengan tahun tanah Tanggal tanam yang sama ini Tanamannya 1 Maret 2018 Jenis PP tanaman Di BD kali B540 PPK C540 Bapak lihat Ukuran dari vegetatif tanaman Baik sama pelepah Ukuran pelepah Ukuran petiol Lebar petiol Kemudian Kebesaran bonggolnya Bukar batangnya Pasti akan berbeda Dan ini mengindikasikan Ternyata Dengan dikastrasi Itu Akan memang betul Secara fisik Fisiknya akan jauh lebih baik Baik Kalau panjang pelepah Memang tidak Mungkin Agak sedikit Ini Berbedanya Tapi karena apa Karena ini Varietasnya sudah Memang varietas karakter Kelepas seperti itu Tapi Ukuran batang Bonggolnya Lingkar batang Dan Bakal Bunga yang terbentuk Itu akan jauh lebih besar-besar Dan Nanti Akan kita sampaikan Pak Agus Progresnya ketika sudah masuk TM1 Dan insya Allah ini Satu bulan lagi Akan kita hentikan Untuk Ini ya Pak Untuk kastrasinya Pak Agus Ini Pak Agus Jadi Kita Menggunakan alat kastrasi Yang seperti ini Jadi Ini dodos yang kecil Yang diameternya 4 cm Ini Untuk kerigi Untuk menarik Bagus Jadi Ini prinsipnya adalah Sortados Pak Sorong Tarik Dodos Bisa bagus Jadi Sortados Jadi Ini akan lebih mudah Tapi tergantung Bapak-bapak yang ada di sana Pakai dodos ini bisa langsung Pakai Sortados juga bisa Nanti Prinsipnya Semuanya ini bisa untuk membantu Bapak-Ibu semua Untuk mengkastrasinya Jadi Mohon Walaupun keluar biaya Sedikit untuk kastrasi Dibandingkan di sana Sudah panen Tapi Kejaburan fisik Dan Besarnya vegetatifnya Akan jauh lebih bagus Terima kasih Pak Imo Semoga bisa membantu Petani-petani di tanah air Assalamualaikum Assalamualaikum